Intro Halo, selamat datang kembali di Jerians di Koi89 Ini teman-teman ya, itu gunanya kita nangkrong terus dan sering di kolam kita Kenapa? Biar ikan koi kenal sama kita, kita bisa tahu perkembangan dan pertumbuhan mereka Dan yang ketiga, kita bisa observasi ikan kita per hari Ada yang berubah nggak dari kelakuannya, apa dia ngumpet di dasar kolam, itu tanah-tanah sakit tuh Apa dia jangan-jangan nggak nafsu makan, atau dia jangan-jangan flashing-flashing Atau, contohnya hari ini, ikan kohaku gue yang paling besar, sebenarnya sih udah sanki ya karena ada bocor hitam Tapi nggak masalah Itu udah hampir 5 hari gue perhatiin di badan sebelah kanannya, ada kayak 2 bintik merah Entah itu parasit, kutu yang menempel, biasanya sih kutu ya Kalaupun nggak ada kutunya, ntar gue lihat, mungkin kutunya udah lepas Tapi bekas lukanya itu bahaya Atau kena parasit yang lain Intinya, luka kecil gitu teman-teman, bisa kalau kita diemin nih Bisa justru membuat ikan koi tambah lama tambah parah Tadinya lukanya kecil menganga, nggak apa-apa Tapi karena luka tersebut menganga, terbuka Lama-lama bisa jadi infeksi, bakteri bisa masuk dari luka tersebut, dan macam-macam Dan akibatnya bisa malah sakit parah, maupun kematian Nah, hari ini gue mau lihat Kenapa? Kalau kan gue kasih obat dari dok Noy, maupun dari obat lainnya Yang dibutuhkan Yuk kita lihat yuk Ini dia kayak, ini disayang lagi Ini dia teman-teman Ini kohaku gue Tuh, yang merah-merahnya tuh Awas tangan 2, Joy Tuh, merah-merahnya ya Gue nggak tau nih, kalau tebakan gue bisa lecet sih Nggak parasit Tapi udah hampir 5-6 hari nih, kalau didiemin bahaya Jadi teman-teman, kalau punya ikan koi begini Sebenarnya tidak berbahaya Cuma kalau didiemin jadi malah bahaya, bakteri bisa masuk Buruan obatin Macem-macem sih, lo bisa gunain Lukas Top Lo bisa gunain ini nih Ini first aid dari dok Noy Sudah, nggak keluar ya Gini saya Sudah, udah kena tuh Sudah, udah kena tuh Sekarang, gue ucapkan obat yang kedua Obat kedua gue bisa gunain Aquaplash Ini bagus juga nih, ngobatin luka Kalau udah kering, ada kena air, dia jadi gel Sabar, sabar, sabar Sayang Ini, bentar sih Sayang Pinter Anak papa nurut Nih, jadi gel nih teman-teman Viru dia tuh Cukup Kita rilis lagi Ya Itu Kohaku gue nih Kohaku yang bocor hitamnya Masalah Jadinya Jadinya dapat gini Nah gitu lah teman-teman Jadi, sekilas gue ngobatin ikan Kohaku gue Kalau kita mau update Nanti gue update deh Berapa hari lagi Kira-kira Gimana perkembangan lukanya tadi Setelah gue kasih obat Tadi dengan obat dok Noy Maupun obat Aquaplash Jadi teman-teman jangan lupa Kalau pada mau beli Beli obat luka itu Nggak cuma luka stop Yang kita campur di air di kolam Atau air bakarantina Tapi juga bisa ngobatin lukanya langsung Itu macam-macam banget obatnya Tapi kalau yang gue pake Sekali lagi gue pake tadi Obat bubuknya itu Aquaplash Ceriasanya itu kalau dikasih ke ikan kita Nanti karena air jadi gel Lumayan bertahan lama Atau lo bisa semprotin dengan obat dok Noy Obat semprot Di Instagramnya Nggak usah gue tulis sekali ya Lo bisa cari aja yang satu Aquaplash Tulisannya A-Q-U-A-P-L-A-F-T Yang satu lagi Dok Noy D-O-C-N-O-I Instagramnya mereka semua ada Gue selalu beli sama mereka langsung ya Sementara sih yang gue tau itu Tapi kalau Aquaplash setau gue Selain bisa beli dari mereka langsung Juga bisa dibeli dari toko-toko online Gue kasih nomor teleponnya deh Buat Aquaplash maupun Dok Noy ya Kalau gue masih ada nomornya Cek aja di layar TV teman-teman Itu yang pertama Yang kedua Tadi gue janji Akan gue update Gimana hasilnya Yang ketiga Teman-teman Jangan pernah Nanggap remeh Kalau ada bekas luka Warna merah Di tubuh Ikan kue kita Bisa itu Kena kutu Atau parasit lainnya Dari kecil Yang sebenarnya Kutu bisa dimenai pakai tangan ya Kalau cuma satu biji Dua biji pakai tangan aja Nggak perlu obat kutu Tapi kalau lo diemin Itu bisa jadi bakteri Atau virus lainnya Yang ada di air kolam kue Masuk ke tubuh ikan kita Dari kecil jadi borok Malah bisa jadi luka lainnya Bisa masuk kue Herbospirus Kahve Ada bisa masuk lagi Aeromonas Jamur Dan Macam-macam penyakit lainnya Jangan pernah nanggap remeh Semoga Konten ini bisa Ngebuat lo Bisa lebih aware lagi Jangan cuma Keasikan ngasih makan ikan kuenya aja Mandangin keindahannya aja Cuman Pandangin Observasi lebih detail Kulit mereka Oke Apakah ada gangguan Guratan merah Sirip busuk Ada jamur Ada parasit Harus di kontrol terus Teman-teman gitu ya Semoga konten ini bermanfaat Jangan lupa banget Gue minta tolong Lo semua Kalau emang Lo nganggap konten ini bermanfaat Menyenangkan buat lo Tanpa paksaan Mohon gue di subscribe Dan juga di like Dan dibagikan Channel derian sini Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Di konten berikutnya Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax